Cara ganti password WIPI Indomie cuma pake HP doang FYA dulu ya, aku gak pake Indomie karena disini gak ada Metro Telkom Makanya aku kontak ke semua ISP, gak ada yang bisa cover Duh, susah banget, pelosok ya LJN, sini dong, siap jadi brand ambasadornya nih Ya aku tau kebanyakan HPnya itu adalah fiber home yang biasa sama yang dual band Kemudian ada ZTE V3 dan Huawei 5H5 Jadi pastiin dulu akses point yang di rumah kalian itu tipe yang mana Nah kalau misalkan udah tau tinggal liat aja di bagian belakangnya Nanti ada informasi alamat IP, username, dan password untuk masuk ke settingan web UI-nya Disini aku bakalan contohin pake akses point fiber home yang dual band ya Oke langsung aja sambungin ke wifi-nya Untuk password bisa diliat di bagian belakang tadi ya Nah kalau udah connect tinggal buka browser Masukin IP address yang tertarik di bagian belakang tadi Yaitu 192.168.1.1 Terus kalau udah masuk ke tampilan login Masukin username dan password yang ada di bagian belakang tadi Yaitu user dan user 1234 Untuk password tipe lainnya silahkan cek playlist setting akses point ya Kalau udah masuk langsung arahin ke tab menu network Terus ke settingan advance Nah ini nih pengaturan buat ganti nama wifi dan passwordnya Tinggal ganti sesuka kalian Misal disini nama wifi-nya aku ganti terserah Terus passwordnya aku ganti 1-8 Kalau udah tinggal apply Dan selesai Yuk coba kita lihat ke pengaturan wifi-nya Apa udah berubah Nah ini udah muncul SSID terserahnya Sambungin dan masukin password 1-8 Yang udah kita ganti tadi Nah gampang banget kan Akhirnya bisa ngucapin kata-kata ini lagi Semoga bermanfaat Dan salam Sambungin dan salam